Assalamualaikum Wr Wb 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 Semoga kehadiran mama, ayah, bunda di pagi hari ini tercatat ya Mahya Bahwa tercatat kecintaan bukti, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Pagi hari ini kita juga akan baca langsung pada beliau Bunda Faridah Bagaimana sih mendidik anak-anak rosu Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan Kulikulik-kulik T, beliau beritahu Beliau adalah Faridah Nur Aini, Esos, Sarjana Sosial ya Bunda Faridah Langsung terjunya ke dunia panggung ya Bunda Beralamatkan beliau di rumahnya di Karangasem, Solo Amanah beliau saat ini adalah Humas Yayasan Al-Abidin Surakarta Ketua Salimah Surakarta Beliau juga konten kreatif di TikTok parenting di atfaridah.nuraini Saya dibuka bunda banyak sekali, tadi malam saya sudah stakin di balap-balap Dan salah satunya ibu hamil, keangan ibu hamil Hari ini saya berkeringat sekali Bunda Faridah, itu normal ya Normal Sebenarnya bulan ini sudah HPL saya Bunda Faridah Tapi saya bisa datang hari ini, harus belajar dengan Bunda Faridah Beliau juga adalah penulis, mamangnya, 12 buku parenting dan keluarga Nanti bisa dikulik lagi, bisa cari bukunya di mana Bunda Faridah Di Bunda Faridah Baik, percanaan dari Bunda Faridah Beliau juga pengalamannya mengisi radio di Solopos FM, Tria FM Masya Allah MHFM dan RDS FM Putranya ada empat, mau nambah lagi Bunda Faridah Oh, sudah cukup, Masya Allah, sudah besar-besar berada ya Dan suami Bredai, dokter Anik Jemba di MPD Guru juga berada ya Bunda Faridah Baik, benar, tidak panjang lebar Nanti kami izin untuk merekam juga nih, kita like Instagram nih, Bunda Faridah Berhasil dipelihari bersama dengan Bunda Faridah Bunga Bunda Faridah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beri syukur lagi kepada Allah Di hari yang mulia Kita memperingati Mbak Mbak Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersama-sama disini Untuk saling belajar Saya juga belajar, Bunda belajar Saling mengingatkan kita semuanya Bagaimana mendidik anak Yang dianjurkan Yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan selamat semoga selalu berlintah Pada cunjungan kita Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sikomah di jalanan Saya memakai slide, Bunda semuanya Ada di sebelah Saya akan melihat bantuan dari HP disini Sehingga kita bisa matching Nanti saya minta Ustazah berhubungan untuk klik langsung Baik, Bunda semuanya Kita mau belajar Tentang Anak kita Tentang diri kita Tentang peran kita Dan Kenapa sih Allah itu memberikan amanah kepada kita Karena Kita lihat Mungkin ada saudara Teman Tetangga Rekan kerja Belum semuanya yang sudah menikah itu dikasih putra Nah kita Yang sudah diberikan kepercayaan Ada yang diberikan kepercayaan Satu putra Ada yang dua putra Seperti mana Dan ini Alhamdulillah Masya Allah Diberikan kepercayaan satu putra Seperti kakak saya juga Satu putra Kalau saya Alhamdulillah Tiga Plus satu Satu itu Mantu Bunda Iya Mantu saya Alhamdulillah Allah tidak akan pernah salah Dalam menitipkan Anak-anak kita Semua permasalahan yang ada pada diri anak Orang tua pasti Bisa Mengatasinya Ada Orang tua yang Aduh aku susah ini Ngadepin anak yang nomor Tiga ini Anaknya susah Kalau sholat ya Harus yoyak-yoyak terus Nah ini yang Kakaknya ini Kalau belajar itu Cuma sekedar Buka buku Habisnya itu ditutup Kalau ditanya dia udah belajar Bukunya apa Udah buka buku Dan sebagainya Sampai kepada Permasalahan-permasalahan Yang Menguras energi Menguras pikiran Saat ini saya sedang Penangani anak yang Mau go sekolah Dua bulan Gak mau sekolah Bunda Dan gak bilang Kenapa Pokoknya Gak mau sekolah Home schooling juga Gak mau Dikirim ke pondok Juga gak mau Maunya apa Diam Diam seribu bahasa Gak bilang sama orang tuanya Gak bilang sama gurunya Bingung Ini gimana Cara menangani anak Seperti ini Itu salah satu contoh saja Dan Alhamdulillah Kita sekarang Pada saat ini Masih dalam fase Yang sangat muda Menjadi orang tua Yang Ringan Tugasnya Karena nanti Semakin anak itu Bertambah Dewasa Semakin banyak Pula Permasalahan-permasalahannya Perbedaannya Perbedaannya Kalau anak kita itu Masih kecil Yang Terkuras dari Diri kita Itu energi Badan kita Energi fisik kita Harus Nyuapin Gendong Nenenin Dulang Dan sebagainya Itu energi Fisik kita Tapi itu nanti akan Berhenti Kalau anak-anak Sudah mulai Sekolah Sudah kita Nggak gendong-gendong lagi Sudah mulai terkurang Sudah mulai bisa makan sendiri Sudah mulai Mulai pakai baju sendiri Nanti akan semakin berkurang Semakin berkurang Energi fisik kita Beralih ke Energi Pikiran kita Gimana caranya Mendidik anak yang benar Gimana Anakku kok nggak mau makan sayur Anakku kok nggak mau sholat Anakku kok sukanya berkata Kasar Anakku kok perilakunya Kasar kepada temannya Saya sebagai orang tua Harus gimana Apakah ada yang salah Dalam pendidikan saya Nanti kalau anak itu Sudah Sampai SMA Beda lagi masalahnya Anak sudah mandiri Anak sudah menentukan Pilihan hidupnya Tidak lagi pikiran Tapi disini Perasaan Emosi Memikirkan Anaknya Sehingga jadi orang tua itu Tidak ada pensiunnya Nah agar Agar Kita benar-benar Tempat dalam Mendidik anak Maka ilmu parenting ini Harus Kita kuasai Nah Langsung Masuk ke slide yang pertama Ini sebagai dasar kita Bunda semuanya Di dalam surat Anakim Ayat 36 ya Allah sudah memberikan Peringatan kepada kita Dan bahwasannya Seseorang Manusia Tidak memperoleh Selain apa yang telah Ia usahakan Termasuk Ihtiar kita Dalam mendidik anak Apapun yang kita berikan Kepada anak itu Akan kembali Pada diri kita Kalau kita mendidik Dengan benar Maka Hasilnya Akan kembali Pada diri kita Kita akan mempunyai Anak yang solih Yang solih Yang baik Yang taat kepada Allah Taat kepada orang tuanya Tapi kalau Kita tidak mendidik Benar Ma'amu'illah Akan ada Masalah-masalah Yang bisa jadi Itu akan Mengerus Kebahagiaan kita Beberapa waktu yang lalu Ada Kasus Dimana Anak Dan orang tua Di pengadilan Bersama-sama Anak Menggugat Ibunya Gara-gara Harta Warisan Kemudian sempat viral ya Anak Anak yang seharusnya Berbakti Kepada orang tuanya Justru Menggugat Ibunya Gara-gara Gak terima Dengan harta Warisan Dari ayahnya Nah untuk Berlain dari Ada yang salah Kenapa Sampai Setega itu Seorang anak Nah ternyata Allah sudah memberikan Rambu-rambu kepada kita Bahwa Tidak semua anak itu Akan menjadi Kurota A'yun Ini adalah posisi yang Paling tinggi Anak menjadi Penyejuk hati kita Penenterang hidup kita Yang kita Tuju Pertama adalah Anak Kurota A'yun Kalau kita Mendidik dengan Benar Sehingga yang ada Adalah Alhamdulillah Ya Allah Berikan aku Anak yang seperti Ini Yang ada adalah Bersyukur Itu kalau Anak sudah Mencapai posisi Kurota A'yun Tapi Tidak semua Orang tua Berhasil Mengangkat Anak menjadi Kurota A'yun Ada yang Tingkat di bawahnya Yaitu Perhiasan dunia Secara Dohir Secara Fisik Secara Tampilan Anak Berprestasi Dapat Juara Di sana Di sini Pialanya Banyak Pial Gampang Harganya Banyak Di medsos Ditampilkan Oleh sekolahnya Tapi Di rumah Dia masih Membentak Membentak Orang tuanya Di rumah Dia merasa Sok pintar Mama ini Aku ini Anak pesantren Ma Dalirnya itu Seperti ini Tidak kayak Mama yang dibilang itu Salah itu Malah Menyalahkan Mamanya Karena Merasa Sok pintar Dia tahu Ayat-ayatnya Tahu Hadis-hadisnya Ada yang Curhat ke saya Seperti itu Dan orang Tanya Ya saya Memang orang Besor Saya itu Tidak tahu Ilmunya Tak sekolahkan Anak saya Dipesantren Biar pinter Tapi Malah Minteri Wong Tunggu Saya kok Dianggap Mama ini Tidak Ngerti Dalamnya Memang saya Tidak tahu Kok Anak saya Jadi seperti itu Itulah Kalau posisi Anak sebagai Perhiasan Dunia Tahu Ayat Tahu Hadis Tapi Tidak Al-abdad Terhadap Orang tua Bikin sedih Tapi Ucapan Orang lain Masya Allah Baru Anaknya Hebat Anaknya Pinter Itulah Perhiasan Seperti Perhiasan Dinding Bagus Dinding Tapi Melukai Dinding Itu Sendiri Itu Namanya Perhiasan Atan Al-abdad Di posisi Yang kedua Fitnah Anak menjadi Fitnah Menjadi Ujian Menjadi Cobaan Bagi Orang Tuanya Yang Masalah H-P Yang Masalah Sepeda Motor Masalah Makan Masalah Pakaian Selalu Menguji Orang tua Dengan Perlakunya Dengan Akhlaknya Sehingga Kita Ketika Anak Jalan Di kampung Geber Geber Motorik Yang disebut Anaknya Pak Joko Yang disebut Anaknya Pak Joko Anaknya Yang berbuat Orang tuanya Yang dapat Tiba Anaknya Pak Joko Koyok Menunggui Orang Sopan Orang Diadab Padahal Bapaknya Baik-baik Ajar Karena Perlaku Anaknya Menjadi Fitnah Bagi Orang Tua Dan Untuk Bila Mendalik Atau Pada Posisi Yang Terakhir Anak Menjadi Musuh Seperti Tadi Yang Saya Ceritakan Ada Anak Dan Anak Menggugat Ibunya Menyeret Ibunya Kepengadilan Goro-goro Harta Nggak terima Kok aku cuma dapat segini Harusnya Aku harus dapat lebih Hanya masalah Harta Seorang Anak Perempuan Tega Menyeret Ibu Kandungnya Yang melahirkan Yang mendidik Membiayai Sekolahnya Balasannya Menyeret Ibunya Kepengadilan Tentu Bukan Hanya Menuding Anak Kok enggak Tahu Adab Sebentar Anak Seperti itu Hasil dari Pendidikan Sintai Ya orang Tuanya Kenapa Anak Sampai Walat Seperti itu Itu ya Karena Gimana Toh Dia Dididik Apa Ibunya Lupa Ngajari Sopan Samsun Cara Hormat Kepada Orang Tua Kok Panennya Kayak Gitu Namanya Buah Yang kita Inginkan Ketika Udah Gede Berbuah Itu Manis Lezat Seger Tapi Monggo Monggo Mumpung Mumpung Ini Posisi Kita Itu Masih Bener Bener Anak Di Usia Dini Kita Didik Anak Kita Dengan Sebenar Benarnya Dan Masya Allah Kita Berada Di Dalam Naungan Islam Yang Semua Pola Asuh Sudah Ada Aturannya Next Kita Melihat Lebih Dalam Tentang Perkembangan Jaringan Otak Anak Kita Ini Ada Garis Merah Ada Garis Putus Putus Itu Perupakan Gambaran Grafik Perkembangan Otak Kalau Didik Dengan Benar Itu Seperti Garis Merah Serut Langsung Tinggi Langsung Ketika Usianya Sepuluh Tahun Perkembangan Otak Anak Kita Sudah Sembilan Puluh Persen Ada Yang Sebutan Berkeranya Berapa Tahun Adik Ganten Enam Tahun Iya Berarti Ini Enam Tahun Di Posisi Perkembangannya Sampai Lapan Puluh Persen Jadi Perkembangan Otak Anak Kita Itu Pesat Luar Biasa Sangat Cepet Sekali Sehingga Kita Sebagai Orang Tua Harus Ngejar Masa Masa Yang Sangat Penting Ini Dengan Pendidikan Yang Terbaik Nanti Kalau Anak Sudah Sepuluh Tahun Perkembangan Otaknya Itu Sudah Sembilan Perkesen Bismillah Rampung Kayak Bangunan Gitu Ya Tinggal Nambai Cendilo Tinggal Nambai Pintunya Sudah Tinggal Sedikit Sudah Selesai Kapan Selesainya Kalau Sudah Usia 20 Tahun Jadi Yang tinggal 10 Persen Itu Tadi Dijalani Dari Usia 10 Sampai 20 Tahun Nanti Kalau Sudah 20 Tahun Kota Sudah 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 Terus Gimana Apakah Terselamanya 100% Tidak Grafiknya Dari bawah Ke atas 100% Nanti Akan Menurun Akan Terjadi Kematian Sel-sel Otak Kita Kalau Kita Bisa Memelihara Kesehatan Otak Maka Tingkat Penurunannya Sedikit Sekali Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Menjaga Kesehatan Otak Penurunannya Itu Drastis Cepat Sekali Salah Satunya Kenapa Kok Otak Itu Bisa Tetap Seger Usia 50 Masih Atas Kemana Mana Usia 60 Masih Sepedaan Masih Jokil Kenapa Kok Masih Seperti Itu Karena Sering Mikir Dipakai Untuk Mikir Seperti Bunda Terus Di Masya Allah Di Usia Yang Sekian Itu Masih Ngurusi Yayasan Dipakai Terus Karena Dipakai Terus Awet Tapi Kalau Nggak Dipakai Asa Ngapa Wist Tuh Wais Guru Nunggu Ngapa Aku Dekat Gaw Yayasan Tidak Mau Lagi Memikirkan Masalah Keluarga Memikir Umat Ekonomi Dan Sebagainya Sehingga Justru Akan Terjadi Banyak Kematian Sel-sel Otak Apalagi Kalau Ditunjang Dengan Sering Marah Marah Masalah Beras Dekati Masalah Amjuk Dekati Masalah Sabun Dekati Masalah Sapu Dekati Masalah Eskwab Berak Madara Apun Tadi Orang Jawa Sudah Menyihatkan Lundung Kok Tidak Cepat Itu Bener Lers Orang Itu Gampang Marah Cepat Tua Karena Kematian Sel-sel Otaknya Itu Berhasil Sehingga Akan Berpengaruh Terhadap Fisik Jadi Kelihatan Lebih Cepat Tua Dan Masya Allah Ada Obat Yang Luar Biasa Untuk Kita Bisa Menjaga Kesehatan Otak Kita Yaitu Dengan Al-Quran Itu Sudah Melewati Penelitian Bunda Ya Al-Quran Itu Mencerdaskan Cek Anak-anak Penghafal Al-Quran Hampir Semua Anak-anak Penghafal Al-Quran Itu Cerdas Mereka Cerdas Karena Dilatih Terus Otaknya Mereview Terus Akhirnya Berpengaruh Kepelajaran Yang Semua Biasa Aja Begitu Dia Menghafalkan Al-Quran Akhirnya Pelajaran Yang Lain Katut Karena Otaknya Terasa Itu Dari Perkembangan Anak Kita Sehingga Apa Yang Harus Kita Lakikan Kalau Tadi Kan Kita Di Usia Dewasa Untuk Anak-anak Itu Sudah Ada Peringatannya Dengan Tanda Yang Titik-titik Kalau Anak Itu Tidak Ada Stimulasi Bunda Bunda Yang Paling Di depan Tadinya Usia Berapa Dua Bulan Ya Masya Allah Usia Dua Bulan Kalau Kita Berpikir Alah Caru Sasi Nangis Nangis Caru Pipis Caru Ngompol Nenen Kita Salah Besar Anak Yang Di Mata Kita Itu Gaur Iso Nangis Gaur Iso Nenen Disini Perkembangan Otaknya Pesat Sekali Ini Bahkan Seperti Garis Luh Se Gak Se Se Hingga Harus Ada Stimulasinya Stimulasinya Yang baik Adalah Melibatkan Kelima Indra Kita Semakin Banyak Indra Yang Dilibatkan Maka Akan Semakin Mencerdaskan Anak Kita Lima Indra Apa Saja Lihun Mata Pendengaran Penlihatan Pendengaran Penciuman Penciuman Perasa Dan Peraba Kelima Indra Ini Harus Diaktifkan Semuanya Semakin Sering Diaktifkan Anak Semakin Cerdas Semakin Minimal Indra Yang Dikasih Stimulasi Ya Anak Akan Semakin Rendah Pertumbangannya Jadi Anak Bagi Ya Yang Masih Dua Setau Sebulan Dua Bulan Bahkan Sejak Di dalam Kandungan Itu Harus Sering Sering Diajak Bicara Langsung Konex Berikutnya Ustazah Ini Adalah Kotak Manusia Buda Semuanya Kotak Itu Merupakan Saklarnya Tubuh Yang Yang Akan Menentukan Tombol On Off Semua Kegiatan Kita Itu Di Perintah Di Sini Di Pusatnya Di Sini 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 Harus Pinter Karena Ini Sebagai Pusatnya Yang Mengontrol Semua Anggota Tubuh Kita Nah Sejak Dini Kita Berikan Stimulasi Kepada Anak Anak Kita Dengan Dikudang Jangan Mereka Dikudang Anak Pinter Anak Selang Gak Tentenang Itu Akan Melibatkan Indra Yuk Kita Hitung Kalau Kita Ada Anak Di depan Kita Terus Kita Mudang Itu Indra Yang Dipakai Anak Apa Saja Pendengaran Iya Oh Suaranya Mama Terus Penglihatan Oh Mama Cantik Sekali Apa Lagi Peraba Maksud Disarang Kok Minira Dikuduk Tengok Kita Mesti Bersentuhan Dengan Anak Kita Penciuman Iya Nggak Dau Mama Itu Khas Mama Itu Anak Saya Dulu Mama Bautnya Hari Katanya Bautnya Dewi Coba Bautnya Yang Bautnya 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 Mama Itu Yang Paling Harum Untuk Anak Kita Indra Perasa Anak Nyapati Ibu Minimal Tadi Ada Empat Indra Dengan Hanya Kita Mudang Akan Teraktifkan Itu Cara Mencerdaskan Anak Kita Lihat Terus Kalau Anak-anak Yang Sudah Agak Gede Usia Paut T Gimana Caranya Tidak Tulanan Bun Gampang Cara Mencerdaskan Anak Itu Tidak Tidak Tulanan Bukan Terus Ini Buku Diwacau Ini Ikrok Diap Boten Itu Nanti Kalau Sudah S Ada Masanya Kita Jangan Salah Tahapan Dalam Andi D Anak Makanya TK Dimanapun 80% Pembelajarannya Bermain Karena Memang Itu Jangan Mencerdaskan Anak-anak Kita Dengan Bermain Mengenal Warna Ya Bermain Mengenal Rasa Ya Bermain Melatih Motorik Kasar Ya Bermain Motorik Halus Ya Bermain Jadi Belum Saatnya Jika Kita Mengajari Anak TK Harus Duduk Manis Diam Orang Oba Orang Oba Ayo Siapa yang Bergerak Maaf Itu Cara Harusnya Untuk Anak-anak Tingkat SD Kalau Anak TK Pelayan Mau Guling Guling Penekan Biarkan Memang Sedang Masanya Seperti itu Kalau Anak TK Kok Kita Paksa Untuk Diam Itu Namanya Membebasakan Terlalu Diam Belum Masanya Jadi Dengan Kita Stimulasi Justru Anak-anak Kita Akan Semakin Cerdas Sehingga Peran Ayah Bunda Disini Sangat Penting Penting Sekali Anak Mandi Tidak Harus Bundanya Ayah Juga Harus Bisa Memandikan Anaknya Yuwapin Tidak Harus Bundanya Ayah Juga Harus Bisa Melayani Anaknya Maka Baju Juga Demikian Jadi Harus Ada Pembagian Peran Antara Ayah Dan Bundanya Sehingga Dekat Kedua Duanya Agar Terjadi Keseimbangan Peran Dan Juga Contoh Dari Anak Karena Ini Masa-masa Yang Sangat Krusial Sebentar Lagi Anak Kita Akan Memasuki Fase Krusial Nanti Kita Akan Sampai Kesana Oke Next Ini Yang Saya Tadi Sampaikan Bunda Otak Itu Akan Cepat Mengalami Penurunan Kalau Kita Sering Marah-marah Gimana Dengan Anak Kita Apa Akibatnya Kalau Anak Sering Dimarahi Bunda Nanti Marah Ke Anak Nanti Nampak Sering Jaman Mantap Sering Ada Aturannya Bun Kita Marah Itu Ada Aturannya Kalau Anak Itu Ini Ada Tiga Aturan Kita Tidak Boleh Marah Ke Anak Yang Pertama Kalau Anak Belum Tahu Kalau Anak Belum Tahu Jangan Dimarahin Misalnya Dia Nggak Tahu Kalau Beras Dikasih Air Gue Dari Jemek Kade Orang Ngerti Kalau Beras Panci Sumpah Ibu Aku Mau Bikin Lautan Di Pasir Pikiran Kemana Mana Seperti Itu Imajinasinya Kemana Dia Nggak Ngerti Maka Kita Kasih Tahu Beras Itu Tidak Boleh Dikasih Air Nanti Kalau Dikasih Air Busuk Kita Kasih Tahu Kecuali Kalau Anak-anak Yang Super Dia Udah Ngerti Udah Dikasih Tahu Malah Seneng Kata Mama Nanti Buk Coba Coba Malah Bikin Percobaan Dan Mama Marah Seneng Mama Marah Aku Berhasil Ada Anak-anak Yang Super Cerdas Seperti itu Dia Pengen Tahu Mami Nek Marah Kayak Obos Ayah Marah Kayak Obos Sama Cua Mancing Mancing Memang Tiba Orang Suluk Bikin Ridis Sam Bikin Bahasa Ridis Ada Ya Saya Asing Mak Tari Bosan Ridis Itu Tidak Ada Saya Tau Ya Di Suluk Ridis Apa Tau Kuih Oh Ya Allah Disitu Tidak Isau Menang Saya Baru Faham Itu Nah Anak Anak Itu Kalau Sering Dimarahi Oh Tadi ada Tiga Tadi Belum Ya Kalau Anak Tidak Tau Anak Tidak Sengaja Namanya Tidak Sengaja Jangan Dimarahi Anak Anak Buka Terus Kesegol ADE Pecah Biar Kalau Sudah Seperti Apa Apa Yang Kita Lakukan Anak Segera Dicuncung Diangkat Karena Pecah Bias Itu Bahaya Jangan Kita Mare Kalau Anak Itu Tidak Sengaja Loh Kita Seperti Orang Pu Sengaja Tidak Sengaja Melakukan Kesalahan Salah kirim Kita juga melakukan Ketidaksengajaan seperti itu Jadi kalau anak kita Tidak sengaja Jangan dimarahi Itu akan melukai Anak Dan yang ketiga Kalau anak ini Bukan kehendaknya sendiri Tapi dia disuruh Disuruh orang lain, disuruh temannya Misalnya, aku ambil Roti itu dong, diambil Ya udah diambil, padahal itu bukan haknya Tapi dia melakukan Karena disuruh temannya Berarti kan dia gak berhak dimarahi Ini Pentingnya kita mengendalikan Emosi kita Karena kalau anak itu sering dimarahi Itu akibatnya luar biasa Akan terjadi kerusakan sel otak Sama dengan orang dewasa pun Kalau orang tua Sering marah-marah Otaknya akan banyak mengalami Kerusakan Dan kalau Dia melakukan kemarahan itu Berkali-kali Saya pernah baca artikel Sekali marah Itu bisa jutaan sel otak yang mati Jutaan sel Gak cuma satu dua sel Jutaan otak yang mati Yang memarahi begitu Yang dimarahi pun Ternyata efeknya sama Kalau anak-anak Sering kita marahi Dia shock Dia kaget Maka di otaknya ini Akan terjadi kematian Kematian sel otak Contoh realnya begini Kan di otak itu ada Namanya Neuron Neuron itu Saya ibaratkan Seperti tangan Yang jaringannya itu Cabang-cabang Seperti tangan Ada satu miliar Neuron yang ada di otak kita Satu miliar Ini satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Satu miliar Nah Cabang-cabangnya Neuron ini namanya Bendit Ya Itu di dalam otak Cara bekerjanya begini Misalnya anak belum ngerti D Ini namanya HP Semua Anta dek Ini begini Gak nyambung Tapi begitu dikasih tau D Ini namanya HP Langsung nyambung Tik Oh Bidayah Kayak gitu Namanya HP Ini Yang Pinggirnya Ini warnanya Merah Nanti nyambung lagi Oh ya Seperti itu Warnanya Merah Tersambung Bun Lah Kalau Kemudian Otak yang Sudah Tersambung Ini Esok Harinya Mendapat Bentakan Begitu Anak mau Pegang Hei Jangan Pegang Lep Baya Yang tadi Udah Nyambung Putus Yang tadi Udah Ngerti Ini warnanya Merah Anak Pulang aja Terlebih Nggak Tersambung Lagi Sehingga Besarnya Ditanya Eh ini Namanya Apa Nggak Nyambung Apa Ya Apa Ya Karena Udah Putus Akibat Akibat Dibentak Orang Tuanya Itu Itu Sekali Bentakan Bentinan Di sini Ini Ya Bentinan Di sini Ya Akan Semakin Banyak Kematian Kematian Sel Otaknya Sehingga Sangat Rugi Orang Tua Yang Sering Memarahi Anaknya Karena Itu Justru Membuat Anaknya Sendiri Bodoh Karena Akan Banyak Terjadi Kematian Sekotak Dan Apa Yang Bisa Menjadikan Otak Ini Semakin Langkah Semakin Kuat Sehingga Dalam Kondisi Apapun Ini Bisa Putus Misalnya Sama Temenya Dimarahi Atau Sama Orang Lain Yang Nggak Faham Dimarahi Tapi Ini Tetap Nggak Bisa Putus Apa Lem Yang Maling Kuat Lem Yang Maling Kuat Adalah Kasih Sayang Kasih Sayang Ini Akan Menjadi Perekat Pada Sel-sel Otak Anak Kita Sehingga Anak Akan Semakin Kuat Ingatannya Anak Akan Semakin Cerdas Jadi Ternyata Untuk Bisa Menjadikan Anak Anak Kita Cerdas Gampang Berilah Kasih Sayang Yang Sepenuhnya Sehingga Allah Menyuruh Kita Untuk Menyusui Anak Itu Berapa Tahun Duda Dua Tahun Full Itu Adalah Golden Age Usia Emas Anak Kita Itu Hak Anak Kita Dalam Masa Menyusui Itu Terjadi Bonding Antara Anak Dengan Orang Tuanya Ada Kemelekatan Kemelekatan Hati Yang Dikuatkan Dengan Melekatan Fisik Sentuhan Kulit Antara Kita Dengan Anak Kita Itu Akan Memuatkan Hati Antara Kita Dengan Anak Kita Dan Sentuhan Fisik Ini Sangat Penting Sekali Untuk Memberikan Sinyal Kepada Anak Kita Bahwa Kita Sayang Sama Anak Kita Jadi Bunda Kalau Kita Ingin Memberikan Bentuk Kasih Sayang Kepada Anak Tidak Hanya Secara Alisan Tapi Secara Fisik Dielus Kepalanya Dipeluk Dipegang Tangannya Ini Untuk Memberikan Tanda Kepada Anak Bahwa Dek Mama Itu Sayang Sama Adik Mama Itu Cinta Sama Kakak Ini Dengan Sentuhan Ke Anak Makanya Kalau Anak Yang Jarang Mendapatkan Kasih Sayang Ini Eta Kedepannya Bun Anak Yang Jarang Mendapatkan Kasih Sayang Di Masa Kecil Kurang Mendapatkan Kasih Sayang Dari Orang Tuanya Ini Ibarat Anak Yang Masih Makan Harusnya Sepiring Penuh Tapi Cuma Separuh Tidak Penuh Berarti Perutnya Masih Lapar Karena Perutnya Masih Lapar Terbawa Hingga Remajanya Maka Anak Ini Akan Mudah Cari Perhatian Kelawan Jenisnya Bergenit Kemayu Gudong Gudong Cowok Gitu Ya Karena Dia Lapar Kasih Sayang Kurang Kasih Sayang Itu Kurang Itu Bahayanya Seperti Itu Hari-hari Saat ini Duna Gece Seperti Ini Dengan Adanya Marak HP Dan Sebagainya Itu Pergaulan Bebas Itu Sudah Sekali Dilakukan Bahkan Kemarin Ada Satu Konten TikTok Yang Viral Percobaan Nah Ini Kita Sebagai Ibu Harus Tahu Semuanya Percobaan Untuk Ngetes Anak Perempuan Yang Setingkat Mahasiswa Seorang Cowok Punya Banyak Teman Cewek Terdia Ingin Menguji Emang Cewek-cewek Sekarang Itu Kayak Apa Sih Mahanya Atau Murahnya Satu Cewek Dia Bumi Saya Sebut Nama Abit C Lagi Kapain Lagi Dikos Cekin Yuk Cekin Bunda Percok Cekin Iya Apa Jawabannya Sekarang Iyalah Wah Yuk Ini Teman Bukan Baca Semudah Itu Mengiyakan Ajakan Cowok Untuk Bersinah Udah Tutup Kelihak B B Ngapain Nggak lagi Ngapain Ngapain Abis makan Yaudah Kalau gitu Kita keluar Yuk Kemana Ya Biasalah Kemana Cekin Cekin Beneran Iyalah Aku serius Mau gak Oke deh Semurah Semurah Itu Dan itu Sampai Enam Atau Tujuh Cewek Yang Diajakin Jakin Sembilan Puluh Persen Jawab Oke Itu bukan Pacar Itu Teman Semurah Itu Untuk Diajakin Ini Anak-anak Yang Kurang Kasih Sayang Kurang Mendapatkan Kebahagiaan Dari Orang Tuanya Harus Kasih Sayang Terutama Dari Lawan Jenis Sehingga Dengan Mudah Yang Namanya Keperawanan Itu Di Obrah Nah Untuk Bahkan Ada Itu kan Ditayangkan Ya Foto Profilnya Itu Ada Satu Cewek Yang Itu Berjumpa Dan Dia Menjawab Oke Hari Gini Itu Meri Loh Jadi Kita Kuatkan Kasih Sayang Di Keluarga Kita Jangan Sampai Anak-anak Kita Ikut Ikutan Mengikuti Temannya Yang Ini Rasulullah Ibaratkan Itu Seperti Buih 14 Abad Tahun Yang Lalu Rasulullah Sudah Memberikan Peringatan Kepada Kita Akan Terjadi Masa Dimana Umat Muslim Itu Seperti Buih Banyak Tapi Tidak Berkualitas Banyak Tapi Ikut Ikutan Konjani Jibapan Tapi Nanti Kalau Capek Buka Buka Nih Konjani Merokok Yowes Melu Merokok Konjani Menem Tangan Kiri Masuk Alim Solih Yowes Melu Kiri Konjani Pacaran Masuk Aku Digerokok Cewek Rapayu Gems Gems Ikut Ikutan Buih Banyak Tapi Begitu Dihempaskan Ke pantai Zon Isinya Ternyata Kosong Gak Punya Harga Diri Gak Punya Sesuatu Yang Bisa Dia Berikan Kepada Umat Akhirnya Jadi Sampah Yang Ini Pada Posisi Minimal Jadi Fitnah Itu Tadi Anak-anak Seperti Ini Jadi Fitnah Atau Nak Untuk Belik Jadi Musuh Ngubungin Orang Tunya Kalau Cuma Minta Berit Mah Belik Habis Habis Itu Blas Meserah Kalingan Atau Bahkan Kemarin Itu Juga Ada Peringatan Untuk Kita Kalau Tadi Cewek Yang Di Uji Ini Cowok Cowok Di Wawancara Punya Pacar Mas Oh Punya Apa Yang Sudah Kamu Kasihkan Kepacar Uh Apa Yang Diminta Pacarku Tak Kasih Dia Minta HP Tak Kasih HP Dia Minta Baju Tak Kasih Dia Minta Dibilikan Sepatu Tak Kasih Dia Pergi Kesini Tak Kasih Oke Berarti Kamu Sangat Mencintai Cewek Oh Iya Apapun Aku Lakukan Untuk Dia Kemudian Hose Bertanya Oke Sekarang Apa Yang Sudah Mas Berikan Untuk Ibu Langsung Dia Terus Terus Nangis Dia Seperti Ditantar Selama ini Duitku Habis Untuk Pacarku Dia Minta Apa Tak Kasih Tapi Ibu Sandal Pun Aku Belum Ngasih Baru Teringat Selama Ini Dia Mengeluarkan Buit Banyak Untuk Siapa Dia Lupa Kepada Orang Buanya Ini Ayat Kalmiah Apa Yang Allah Kasih Di Dunia Di tayangan Tayangan Berita Berita Itu Adalah Ayat Kaunia Allah Kasih Kita Suruh Belajar Nih Ada Kasus Kayak Gini Belajar Biar Anak Nggak Kayak Gitu Nih Ada Kasus Nih Kok Terasa Dalam Rumah Tangga Itu Gimana Nggak Cuman Ngejudge Nggak Cuman Mengolok Ngelok Nggak Cuman Marah Marah Pada Si Pelak Tapi Ini Kita Saya Sebagai Orang Harus Gimana Jangan Sampai Anakku Kalau Anak Perempuan Menjadi Orang Yang Mudah Terlena Dengan Ketampanan Seseorang Dan Sebagai Yang Punya Anak Laki-laki Gimana Kita Mendidih Jangan Sampai Nak Mutubillah Cowok Singketok Seperti itu Melakukan Kekesan Kepada Makhluk Yang Harusnya Dia Rinduni Dia Sayangi Apa Hikmahnya Berarti Ini Saya Harus Belajar Kalau Untuk Anak Perempuan Saya Berikan Kasih Sayang Sepenuhnya Jangan Mudah Terkiur Dengan Ketampanan Laki-laki Ini Dulu Bibit Bebet Bobotnya Gimana Rumah tangga Itu Gak Cuman Butuh Cinta Doang Kepada Laki-laki Juga Gimana Jangan Sampai Kita Mendidih Anak Kita Sehingga Kok Tega Seperti Itu Kepada Perempuan Ini Semuanya Hikmah Pelajaran Untuk Kita Sehingga Dengan Semua Kejadian Yang Ada Di Sekitar Kita Kita Mengambil Hikmah Oh Berarti Saya Kalau Sebagai Ibu Harus Begini Tidak Boleh Seperti Itu Itu Adalah Hikmah Yang Allah Berikan Kepada Kita Semuanya Demikian Bunda Oh Iya Masih Ada Satu Slit Lagi Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Mungkin Agak Maaf Kalau Nanti Ada yang Tersinggung Ya Sengaja Saya Menginggung Soalnya Fokus Di usia Pendidikan 0 Sampai 7 Tahun Kita Mendidik Anak Kita Bagi Raja Maksudnya Bukan Memanjakan Tapi Penuhilah Semua Kebutuhan Jasa Dia Fisiknya Ruhiyah Ya Dan Fikriah Anak Kita Kecerdasan Anak Kita Nanti Kalau Untuk Ruhiyah Fikriah Itu Banyak Dihaduk Para Ustazah Mengajarkan Tentang Sholat Mengajarkan Tentang Adab Akhlak Dan Sebagainya Mencerdaskan Anak-anak Kita Itu Ustazah Yang Lebih Paham Nah Kita Pada Yang Orang Pasti Ngeruduk Gampang Gampang Mulai Ngopeni Jasa Dia Anak Kita Sebagai Orang Tua Eman Eman Jasa Dia Fisik Anak Kita Di Eman Eman Mumpung Masih Cilik Karena Kalau Udah Gede Anak Itu Enggak Dipelihara Fisiknya Kita Yang Susah Gimana Itu Caranya Pastikan Semua Yang Masuk Kemulut Anak Kita Halal Itu Wajib Tidak Hanya Wajib Toib Juga Harus Bon Sekarang Mau Tanya Pemarna Makanan Itu kan Bikin Anak-anak Senang Ya Makan Merah Hujur Unik Itu Anak-anak Senang Halal Tidak Pemarna Makanan Halal Halal Tapi Togit Tidak 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 Baik Untuk Anak-anak Kita Karena Itu Ada Zat Kimianya Kenapa Mangisan Jadi Merah Jadi Ijo Itu Ada Pewarnanya Jelly Itu Warnanya Menarik Menarik Karena Ada Zat Pewarnanya Itu Halal Tapi Tidak Balik Itu Racun Untuk Tubuh Anak Kita Contoh Contoh Lain Yang Digumri Anak-anak Makanan Makanan Kemasan Bonsor Cikin Cikinan Itu Kalau Udah Ada Leber Halal Berarti Halal Tapi Togit Tidak Tidak Ini Penelitian Yang Dilakukan Di Amerika Dilakukan Kepada Sekelompok Anak Remaja Sampai Tingkat Dewasa Yang Menjadi Pendemo Bayaran Jadi Kalau Berdemo Wah Ini Ada Orang 10.000 Keren Kesana Habis Demo Dibayar Ditanya Kalian Itu Suka Makan Apa Kok Bisa Menjadi Seperti Itu Kok Berani Seperti Itu Kok Suka Memprovokasi Pemerintah Sukanya Melawan Pemerintah Kok Tanpa Tanpa Tau Kau Demo Apa Enggak Tau Sebenarnya Melu-melu Suruh Demo Ya Demo Enggak Ngerti Apa Yang Di Demo Zong Diteliti Apa Sih Makanannya Ternyata 90% Penyuka Jambut Jambut Itu Contohnya Apa Ya Apalagi Sosis Apalagi Nugget Masuk Enggak Nugget 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 Siapa Yang Enggak Suka Nugget Enak Kan Praktis Tinggal Goreng Plombar Rasa Pekan Baik Itu Termasuk Jambut Yang Sebas Instant Instant Kayak Gitu Mie Instant Alal Alal Kayak Dan itu Dari Kita Orang Tuanya Yang Memberikan Kepada Anak Jadi Perhatikan Makanan Asupan Anak Kita Minuman Juga Begitu Yang Minuman Kemasan Kemasan Setiap Ada Label Halal Tapi Tidak Semuanya Kalau Kita Bermudah Mudah Untuk Memberikan Makanan Pabrik Kepada Anak Kita Maka Semakin Banyak Racun Yang Numpuk Di Anak Kita Dari Pewarna Makanan Dari Pengawat Dari Perasan Makanan Antun Burih 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 Manis 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 Karena Memang Ada Tambahan Tambah Itu Bahan Kimia Kalau Anak Kita Tiap Hari Makan Kayak Gitu Di Dalam Tubuh Anak Kita Numpuk Racun Racun Itu Sumber Penyakit Anak Kita Kayak Gitu Anak Jadi Mudah Sakit Mudah Pilah Mudah Pasuk Mudah Panas Ya Karena Tubuhnya Tidak Kuat Udah Terlalu Banyak Racun Yang Ada Di Dalam Tubuh Anak Kita Dan Itu Dari Kita Dari Bundanya Jadi Monggo Kita Kembalikan Selera Makan Anak Melihara Jasa Dianya Fisiknya Dengan Makanan Makanan Alami Yang Kalau Kasih Lajen Bayem Tempe Telok Tahu Mudok Pasar Itu Murah Meriah Daripada Yang Kemasan Kemasan Itu Boleh Sih Kemasan Kemasan Sedikit Aja Sedikit Aja Jangan Sampai Kebablasan Ini Saya Pernah Menangani Anak Kelas Tiga Anak Kelas Tiga Badanya Urus Kecil Tidak Bisa Makan Nasi Tidak Bisa Makan Sayur Nasi Tidak Bisa Sayur Tidak Bisa Buah Lagi 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 Padahal Wah Kalau Orang Orang Tua Yang Ngantar Ke Sekolah Mau Bilik Kok Wih Bila Masalah Gitu Tapi Karena Terlalu Sibuk Ngurusi Perusahaan Anak Era Kopan Akhirnya Minta Legat Ya Minta Yang Serba Praktis Iya Di Iakin Semuanya Akhirnya Kalau ada Sayur Di Sekolahan Sayur Singirkan Buah Singirkan Bapak Menu Sendiri Yang Dia Sukai Akhirnya Bodinya Kecil Akhirnya Kecar Dasar Nihong Enggak Seperti Teman Temannya Iman Gara Gara Orang Tanya Kleber Dalam Hal Makan Di Iain Kaben Ini Mumpung Bunda Putranya Masih Kecil Kecil Monggo Kita Kembalikan Selera Anak Anak Kita Karena Ini Masa Depon Anak Anak Kita Masa Depan Yang Seumur Hidup Anak Kita Makan Jangan Racunin Tubuh Anak Kita Dengan Makan Sampah Boleh Tapi Sedikit Saja Sekedarnya Saja Ben Gutongo Pengen Cukup Itu Saja Tapi Ini Kita Jaga Dan Yang Terakhir Ini Inspirasi Dari Seorang Penghafal Al-Quran Dari Sumbawa Dulu Pernah Menjuarai Hafid Kecil Sekarang Sudah Agak Gede Ceritanya Saya Sangat Tertarik Sekali Diwacarai Kok Bisa Anaknya Dalam Usia Lima Tahun Bisa Hafal Quran Seperti Itu Karena Ternyata Orang Tuanya Itu Benar Benar Memastikan Apa Yang Masuk Kedalam Diri Anak Semuanya Halal Dan Toyik Tidak Ada Kok Yang Dari Makanan Paprik Itu Gak Ada Masuk Ke Anak Selain Itu Juga Mata Mata Anak Dijaga Benar Benar Televisi Aja Gak Lihat Televisi Aja Gak Lihat Anak Apalagi Bu HP Jadi Masuk Ke Anak Mata Ke Anak Bersih Gak Pernah Orang Gak Pakat Bercun Yang Bercun Yang Mini Matanya Bersih Telinganya Juga Demikian Dijaga Dari Kata-kata Kotor Dari Umpatan Dijaga Sehingga Semua Yang Masuk Ke Indera Anak Bersih Karena Anaknya Bersih Mudah Menghafal Kalkan Kemudian Dikirimi Menjadi Duta Indonesia Ke Arab Saudi Untuk Lomba Afidho Internasional Juara Dua Paling Kecil Yang Lainnya Usia SD Masih TK Dua Dua Itu Luar Biasa Ya Demikian Benda Semuanya Sharing Kita Pada Hari Ini Semoga Bisa Memberikan Remender Kepada Kita Pentingnya Mendidih Anak Dan Kita Diberikan Kekuatan Allah Untuk Terus Bisa Menjadi Orang Kau Yang Baik Baik Kita Dan Ayah Nanti Moga Abis Ini Sharing Sama Ayah Ya Tadi Itu Di Ibn Urus Tadi Gini Loh Ilmunya Nah Bareng-bareng Gitu Ya Orang Terus Mama Baik Anak Anak Berdua Demikian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Mama Yang Sudah Punya Pertanyaan Untuk Disiapkan Tidak Bersambung Nanti Bisa Tunjuk Jari Kita Yang Maya Nah Sebelum Ke sana Bersambung Bersambung Minum Daging Ini Bunda Kebanyakan Di rumah Wistopeng Menjabun Dirusak Lingkungan Sebenarnya Seberapa Kuang Saya Dari Kasih Sayang Di rumah Untuk Mengadalikan Anak Dua Rumpa Karena Kalau Saya Anak Masih Paling Bisa Anak Bila Di STII Alapijil Masih Kelas 1 SDG Jangan Jujuk Jangan Jujuk Itu Kalau Kamu Anaknya Masih Kecil Kecil Sih Belum Tahu Kalau Sudah Kelas 5 4 Dan Terkong Angkatnya Ngomongannya Sudah Masa Katanya Gak Jadi Seberapa Di dalam Ngomongan Serapa Sih Belak Memang Anak Kita Enggak Bisa Kita Steril Kudu Dengan Terus Ya Gara Gara Nanti Ngomong Ngom Dibaring Macem Kuro 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 Kita Kalau Kita Mendidiknya Secara Proporsional Bunda Keluar Itu Justru Anak Kita Akan Mengalami Imunisasi Kuat Enggak Dia Dengan Berbagai Pengaruh Pengaruh Dari Luar Ada Tiga Faktor Yang Akan Membutuh Karakter Anak Kita Yaitu Pendidikan Orang Tuanya Pendidikan Sekolah Dan Pendidikan Lingkungannya Ini akan Terjadi Tarik Menarik Siapa Yang Paling Kuat Kalau Orang Tuanya Kuat Sekolah Ya Mesti Bagus Sekolah Bagus Nanti Dari Lingkungan Akan Ada Pengaruh Pengaruh Kata Kata Kotor Kasar Itu Hanya Sekedar Nempel Kayak Virus Kalau Anak Yang Kuat Itu Kena Pilat Paling Sebino Rondino Berkikum Karena Daya Imunnya Sudah Tinggi Nah Demikian Anak Anak Kita Kalau Pendidikan Orang Tuanya Kuat Pendidikan Sekolah Bagus Kemudian Dia Mendapatkan Tambahan Virus Dari Luar Contoh Yang Tidak Baik Ngomong-ngomongan Yang Tidak Baik Itu Nanti Akan Nembel Ke Anak Tapi Itu Nanti Tidak Akan Berapa Lama Akan Sini Kembali Jadi Ini Pentingnya Pendidikan Di Dalam Rumah Dan Juga Sekolah Yang Benar Ini Masya Allah Ternyata Mali Murid Al-Bidin Ya Bun Jauh-Jauh Dari Sini Ke Solo Begitu Ya Maturnal Bun Moga Bunda Kalau ada Yang boleh Sampaikan Ada pertanyaan Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bunda Waridah Saya Itu Sebagai Mama Punya Dua Anak Yang Beda Umur Yang Satu Itu 12 Tahun Yang Satu 6 Tahun Kadang-kadang Itu Bilang Ini Ke Sayang Mama Kok Gak Ajin Sama Aku Sama Kadang Ini Waktu Si Adik Minta Ini Katanya Minta Itu Di Waktu Yang Sama Saya Itu Bingung Cara Membagi Waktu Saya Juga Kerja Bisa Saya Sore Kalau Saya Nangis Gimana Kalau Tidak Adil Cara Sore Cina Bagaimana Bun Saya Tanya Budu Sudah Memang Tersuun Mungkin Yang Ada Dalam Benak Anak Adil Itu Harus Sama Kakaknya Separuh Adik Harus Separuh Kakaknya Dua Adik Harus Dua Gitu Ya Ini Yang Perlu Kita Jelaskan Ke Anak Anak Namanya Adil Itu Tidak Harus Sama Tapi Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Misalnya Uang Saku Antara Uang Saku Kakak Yang Di SMP Sama Di SD Beda Nanti Dengan Yang Di TK Ya Beda Lagi Kalau Untuk Anak TK UR 5000 Itu Kebanyakan Atau Malah Tidak Usah TK Jajarnya Sembarangan Gitu Ya Kalau Untuk Anak SD Dia Sudah Bisa Memilih Makanan Yang Ada Di Kantin Sekolah Sudah Bisa Mengendalikan Dirinya Untuk Tidak Jajar Melebihi Kemampuannya Atau Maksimal Perutnya Gitu Ya Itu 5000 Kalau Dibelikan Jajar Semua Ya Us Us Menger Gitu Tapi Kalau Anak SMP Dibelikan 5000 Ya Kurang Misalnya Di Kantin SMP Abidin Sainah Itu Pernah Nengok Ke Jam Pertama Gitu Kantin Sudah Disiapkan Full Makanan Makanan Semua Begitu Bel Istirahat Terus Saya Nengok Lagi Habis Itu Kosong Wah Ini Luar Biasa Sekali Jam Istirahat Habis Semua Karena Anak SMP Itu Semegok Gitu Makan Sedino Pink Telu Kurang Memang Semegok Jadi Ini Yang Perlu Kita Berikan Pengertian Kepada Anak Adil Itu Tidak Harus Sama Contoh Yang Mungkin Paling Bisa Diterima Itu Tentang Baju 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 Antara Kakak Sama Adik Ukurannya Itu Beda Kalau Kakak Ukurannya Sudah Gede Itu Segini Nanti Kalau Adik Sama Dengan Kakak Kegeden Baju Atau Kakak Dibelikan Baju Yang Sama Dengan Adik Yang Tidak Muat Ini Contoh Yang Simpel Yang Bisa Ini Di Mudah Dia Mengerti Oleh Anak Anak Bahwa Adil Itu Tidak Harus Sama Nanti Juga Nanti Akan Berefek Ke Yang Lainnya Masalah Yang Kadang Kadang Itu Menjadi Masalah Anak Itu Soal Perhatian Ini Yang Harus Kita Berikan Pengertian Juga Bahwa Adik Itu Masih Butuh Banyak Perhatian Dari Kita Kalau Kakak Sudah Lebih Mandiri Sudah Lebih Bisa Mengatur Dirinya Sendiri Memang Ini Edukasi Ke Anak Tugas Kita Seperti Itu Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Maka Yang Yang Assalamualaikum 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 Untuk Bunda Farida Saya Mau bertanya Saya Seorang Guru Matanda Mempunyai Anak Ratu Iskanya 2 tahun Disini Anak Saya Itu Berbeda Sama Temennya Anak Saya Itu Super Aktif Sekali Seorang Ini Melihat Ini Melihat Tinkan Saya Ini Capek Apalagi Saya Yang 24 Jam Padahal Teman Malum Tingkannya Kayak Gitu Suruh Duduk Aja Organ Tubuhnya Masih Bergerak Terus Tidur Tendu Di Pelurin Masih Kayak Gitu Solusinya Kayak Kita Mengatasi Anak Saya Juga Manusiali Ada Juga Mata Terimakasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Anak Kategori Super Aktif Tapi Beda Dengan Hiperaktif Beda Kalau Anak Sudah Kategori Hiperaktif Itu Dia Melakukan Sesuatu Itu Tidak Ada Tujuannya Jadi Misalnya Ada Botol Dua Di Sini Maju Terus Dibantai Set Iseng Aja Kamera Tendal Itu Tidak Ada Tujuannya Itu Hiperaktif Tapi Kalau Ada Tujuannya Dia Berpikirkan Nanti Kena Tendang Itu Akibatnya Gimana Ya Reaksi Mama Gimana Ya Nanti Pecah Apa Enggak Ya Rusak Apa Enggak Ya Mikir Itu Anak Yang Aktif Dan Masya Allah Ini Berita Baiknya Nah Anak Anak Yang Aktif Itu Kecerdasannya Di Atas Rata Rata Sayangnya Banyak Orang Yang Salah Duga Ini Bucana Kal Orang Ditubuh Rantirat Tura Padahal Kenapa Kok Dia itu Ininya Nggak Bisa Diem Nggak Bisa Diem Nggak Bisa Diem Karena Otaknya Ini Terus Bekerja Antara Otaknya Dengan Anggota Tubuhnya Itu Malah Sering Cepet Otaknya Sehingga Dia akan Terus Bergerak Untuk Menceritakan Kalau ini Tak Begini Akibatnya Apa Kalau Nanti Tak Lempar Akan Terjadi Apa Terus Berfikir Sebab Akibatnya Kalau Bertanya Dili Seorang Mandek Mandek Ini Punya Siapa Punya Tanta Tanta Siapa Tanta 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 Rumahnya Mana Di Solo Solonya Mana We Solo Kereta Tapi Kita Jawa Tako Kayak Kereta Itulah Anak Yang Pinter Seperti Itu Nggak Narem Kalau Cuman Dikasih Jawakan Satu Mesti Ngejar Terus Kita Gimana Untuk Menghadapi Anak Anak Yang Aktif Seperti Itu Berikan Ruang Kesempatan Untuk Melepaskan Kebutuhan Bergeraknya Anak Seperti Itu Memang Kebutuhan Bergeraknya Lebih Dibandingkan Dengan Anak Anak Yang Lainnya Ada Tipe Tiga Ada Kinestetik Ada Visual Ada Auditori Nah Anak Aktif Itu Termasuk Anak Yang Kinestetik Kebutuhan Bergeraknya Memang Lebih Dibandingkan Dengan Yang Lain Sehingga Berikan Kebebasan Untuk Menyalurkan Energinya Yang Lebih Dibandingkan Dengan Teman Temannya Kalau Misalnya Abis Pergi Abis Sekolah Anak Yang Sudah Istirahat Di rumah Dia Baterainya Itu Masih Full Ya 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 Sudah Itu Cara Dia Untuk Melepaskan Energinya Ya Memang Dia Harus Dikasih Ruang Jangan Banyak Dilarang Nah Yang Harus Kita Berikan Adalah Aturan Main Apa Yang Boleh Dialamkan Dan Yang Tidak Terutama Herta Kepemilikan Ini Punya Kakak Ini Punya Adik Ini Punya Tetangga Ini Punya Ustazah Yang Boleh Dia Utak Utik Dan Sebagainya Itu Hanya Miliknya Sendiri Kalau Mau Pinjem Punya Teman Harus Ijen Dulu Kalau Pinjem Ustazah Harus Ijen Dulu Boleh Atau Tidak Kalau Enggak Boleh Berarti Kakak Tidak Boleh Memainkan Itu Tapi Selama Itu Diperbolehkan Ya Sudah Persilahkan Kemudian Aturan Main Tentang Bahaya Dan Tidak Misalnya Dulanan Pisau Gitu Ya Itu Kalau Pisau Yang Tumpul Dan Dia Sudah Cakep Dalam Memainkan Ya Tidak Apa Untuk Dulanan Pasar Pasaran Gitu Ya Tapi Kalau Anak Belum Punya Kemampuan Itu Tidak Mulih Yang Lain Aja Tapi Tetap Ada Penyaluran Misalnya Jelanan Pacul Pacul Cile Gitu Ya Itu Untuk Gali Tanah Dan Biar Energinya Ini Bisa Terlampiaskan Bisa Tersalurkan Bahaya Tidaknya Oh Ini Bahaya Ini Gak Boleh Oh Ini Yang Aman Ini Boleh Dilakukan Jadi Ada Batasan Batasannya Termasuk Juga Laktu Harus Ada Aturannya Kalau Sudah Maghrib Sudah Harus Di rumah Sudah Mandi Kalau Saya Aturannya Mandi Itu Jam 5 Jam 5 Harus Sudah Mandi Jadi Maghrib Sudah Dalam Kondisi Mandi Jadi Terapkan Aturan Aturan Kepada Anak Kita Karena Itu Nanti Yang Menjadikan Anak Kita Terkontrol Dia Boleh Menyalurkan Energinya Tapi Ada Batasan Batasannya Ini Untuk Menjadikan Anak Kita Lebih Disiplin Nah Nanti Kalau Di Sekolah Anak Anak Yang Tipa Kinestetik Itu Tolong Komunikasikan Ke Ustadahnya Ke Burunya Agar Gurunya Enggak Mudah Mudah Melarang Kalau I must Coba Enggak Dimulang Galeng Galeng Kepala Enggak Siki Lagi Obat Terus Memang Anak Kedis Begitu Bun Enggak Bisa Terus Dia Mendengarkan Stres Karena Energinya Enggak Tersalurkan Jadi Di Kelas Tapi Berikan Ruang Untuk Dia Bergerak Kalau Di Abidin Ini Diberikan Kebebasan Untuk Anak-anak Ini Seperti Ini Misalnya Miss Aku mau Glosser Boleh Sini Memang Tipenya Seperti itu Kalau Anak Ini Bisa Duduk Manis Di Atas Tapi Anak Kinestetik Tidak Bisa Saya Bisa Glosser Tapi Coba Nanti Pas Tes Ulangan Nilainya Di Atas Temen-temenya Pada Keta E Turun Kelas Orang Gat Teki Tapi Nanti Kata Selan Nilainya Di Atas Rata Tiba Karena Kinestetik Itu Seperti Jadi Emang Keterdasannya Di Atas Rata Rata Makasih Boleh Kalau Dua Tahun Belum Belum Yang Bisa Diajak Aturan Main Itu Kalau Sudah Mulai TK Itu Sudah Bisa Mati Mati Ya Kalau Secara Syariah Mengenalan Terima Kas Kas Kalau Untuk Kemampuan Anak Mengenal Baik Dan Benar Itu Di Usia 7 Baik Yang Sebut Dengan Usia Maiz Itu Karena Sudah Kenal Oh Ini Boleh Tidak Boleh Berarti Dia Tidak Boleh Melakukan Hal Yang Dilarang Tapi Untuk Mengenalkan Ya Itu Mulai TK Silahkan Perkenalkan Ini Yang Boleh Digunting Ini Boleh Digunting Ini Boleh Untuk Manjat Tapi Kalau Ini Tidak Boleh Itu Pengenalannya Mulai Usia TK Seperti Itu Nah Nanti Kalau Sudah Usia 7 Tahun Anak Masih Melakukan Itu Maka Boleh Dikasih Panisme Tapi Kalau Anak TK Jangan Anak TK Itu Masih Dalam Proses Pengenalan Aturannya Tapi Kalau 7 Tahun Sudah Mulai Usia Memanis Boleh Dikasih Panisme Karena Anak Sudah Faham Oh Ini Gak Boleh Dilakukan Tapi Masih Tetap Dinanggar Sebagai Tritman Agar Dia Berhubung Melakukan Kesalahan Gitu Agar Tembun Ya Ada Pertanyaan lagi Masih Banyak Banyak Terima Tidak Selan Pertanyaan lagi Assalamualaikum Warahmat Wala Lalu Terima Pertanyaan lagi Tidak Pertanyaan lagi Saya mau bertanyaan lagi Saya memiliki Tidak Dengan Selan Tidak Saya mau bertanyaan lagi Saya Memang Itu Jogam Saya Saya Sudah 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 Saya Nah saya disini mau bertanya Bunga, karena saya tinggal bekerja kemudian kita bangun berkomunikasi dengan anak Jadi mulai sebuah kelihatan, nanti kalau kita bekerja, apa yang sama di bekerja Nah, karena si anak itu seringnya itu menakang putihnya Bunga Jadi putihnya itu kalau dia menangis, kalau misalnya saya sudah tahu bahwasannya kalau menangis oke lah Anak sedang, sudah, enggak apa-apa Tapi kalau putih itu selalu bilang, oke selanjutnya babi ngasih Padahal kita kan sudah dibangun komunikasi antara anak bahwasannya kita boleh dianggapin kalau kita bakal di bekerja Nah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Bunga, caranya supaya ini juga mengerti bahwasannya Bunga, caranya itu terlalu buruk bagi saya Nah, kegiatan kita menyarankan supaya perasaannya putih tidak tersinggung seperti ini Nah karena kebetulan saya tinggalnya hidup belakang putih bunda Jadi, anak itu selalu di belakang putih hidungnya Jadi, ya itu kan, bagaimana caranya kita mau komunikasi dan putih juga bahwasannya lebih Nah itu dampaknya selalu buruk seperti ini Terima kasih juga ya Ya, saya sering mendapatkan pertanyaan begini ya Gimana caranya untuk komunikasi sama ayahnya Karena ayahnya semua itu boleh Pokoknya Gopo itu itu kabe Yang itu lebih sayang ke cucunya daripada anaknya Katanya gitu ya Ini memang tantangan kita pun Bagi di mana agar kita itu bisa mengkomunikasikan masalah HP Nggak cuma HP aja Tapi juga masalah-masalah yang lainnya Misalnya tentang es krim Yang kita ada batasannya juga ya Jajan-jajan Gitu ada aturannya Tapi karena ayah itu lebih sayang Wish lah Blackboard berong ngeweb Bapak nangguh tangis-tangis Lebih emang putuh nih Daripada lebih eh Ya ini Memang masalah yang Yang harus kita Apa ya Mengetahui gimana karakter ayah kita Apakah Dengan kita Matur sebesi itu Beliau tersinggung atau tidak Jadi ya Pinter-pinternya kita Untuk bisa matur kepada ayah Agar beliau itu tidak tersinggung Nah beberapa hal Bisa nanti menjadi alternatif Yang bisa kita lakukan Dengan kita Mengambil hatinya ayah dulu Sebelum matur Itu disetting Ya dari tempatnya dan sebagainya Suasananya Agar ayah itu Lebih longgar hatinya Misalnya kita belikan Makanan yang menjadi kesukaan ayah Atau kita buatkan minuman Kasukan ayah Nah baru itu Ngobrol-ngobrol tentang anak Masuk tentang HP Nah itu perlu Perkondisian Bahwa HP itu Tidak yang Berdaya bagi anak Kalau tidak ada aturannya Yang paling bisa Mudah diterima oleh Yang insya Allah itu Tentang radiasi Itu yang paling Dampak bisa diterima Kan Kalau radiasi itu Kita semua sudah Tahu ya bagaimana Efek radiasi itu Kalau masuk ke dalam Tubuh manusia Kaliannya adalah Mohon maaf ya Ketika ada yang Sakit Tumor Atau kanker Itu kan Radiasi Nah Apa efeknya radiasi Itu kalau disinar L ke tubuh Terus-terus Iya Efeknya Ya akan Kesel-sel tubuh kita Karena yang disinar Yang dituju Itu memang sel Yang paling Diniat itu Adalah Kerompok-kerompok Beberapa kasus Seperti itu Ketika habis mengalami Kemoterapi Dengan adanya Di sinar Ya dikasih radiasi Rambutnya akan Melalui kerompokan Itu efek Jadi radiasi Itu yang Paling kelihatan Kalau tayangan-tayangan Mungkin itu Masih menjadi Konsumsi kita Gitu ya Nah kemudian Yang kedua juga Anak-anak Memang perlu kita Kuatkan Kita kuatkan Kalau tadi Sudah Masuk usia 7 tahun ke atas Baru boleh ada Parisme Tapi kalau Di bawah itu Yang bisa kita berikan Adalah Pengertian kepada Anak Nah ini Nanti juga Wanti-wanti Kepada anak Untuk mengetahui Batasnya Kak nanti Kalau kakak udah Dikitaru Tapi masih Menger Biar nanti Ada parismenya Nanti ada Hukumannya Hukumannya Apa Biar anak-anak Tanya gitu Nanti Didiskusikan Dengan Keluarga Karena Hukuman itu Yang paling tepat Didiskusikan Antara Anak Dengan Orang tua Dan itu Menjadi Kesepakatan Oh Kalau Aku Jajan Melebihi 10.000 Sehari Nanti Panismenya Seperti ini Itu Diketahui oleh Bersama Gitu Dan memang Itu Yang itu tadi Namanya juga Orang tua Kita juga harus Menghormati beliau Harus bisa Ngomong beliau juga Kita memahami Itu karena Dia melakukan Itu karena Sayangnya Kepada cucunya Seperti itu Jadi memang Harus lebih Hati-hati Gitu Untuk Mother Yang penting Yang tidak Tersimpul Itu Gitu Gimana Ini Masih Kepaman Lalu Langsung Masih Pertanyaan Kita tutup Cukup G Maksudnya G Mah G Nanti Kita Langsung Kepulis Sada Mungkin Akhirnya Sekit Klasik Dan Yang Yang Saya Tanyakan Juga Terakhir Apa Bagaimana Jika Cara marah Anak Adalah Gambaran Cara marah Orang Tua Bagaimana Cara marah Anak Adalah Gambaran Cara marah Orang Tua Oke Ini 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 Sekarang Sebagai Cara Dari Saya Apakah Anak Marah Itu Berbeda Cara marah Orang Tua Anak Cara marah Ditiru 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 Oleh Anak Kita Saya Pernah Ada Tetangga Agak Jauh Anak Anak itu imitator dulu, apa yang ada pada diri kita itu akan mudah tidur oleh anak kita, sehingga itu menjadi tausnya untuk kita perkataan harus dikontrol perbuatan harus dikontrol kalau kita mencontohkan yang baik anak pun akan mencontoh yang baik demikian, maka semua silahkan nanti untuk yang ngajari yang lainnya bisa dilihat di tiktok saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali kepada Bunda Farida untuk penonton yang diberikan siang hari ini begitu, ayah, Bunda jangan lupa cara marah anak itu jangan lupa untuk lihat juga tiktoknya Bunda Farida di at farida.nurain dan lupa juga untuk lihat dokter kami Ardenia Parenting atau di Ardenia Parenting terima kasih kepada saya ingin lupa kalau sudah cepat saya serahkan itu us-endah terima kasih selamat tinggal terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih